DUSA Untuk share dengan sebanyak orang mungkin Supaya mereka juga diberkati Sebagai anak saudara telah menerima berkat firman Tuhan Pertanyaan kali ini Datang dari saudara Philip Michael Saudara Philip Michael menanyakan Saya Philip Michael Asal dari negeri Sabah, Malaysia Saya diberkati lewat pengajaran dan penjelasan Yang Romo publikasikan melalui Youtube Saya ada, terima kasih saudara karena itu memberkati Dan itulah yang menjadi harapan saya Bahwa ajaran-ajaran ini akan memberkati banyak saudara Dan membekali orang-orang Kristen Untuk dapat membentengi diri Dari macam-macam ajaran yang ada di luar sana Dan dapat mempertanggungjawabkan iman saudara Ketika ada orang yang mempertanyakan iman saudara Saya ada pertanyaan Romo Begini Pak Bagaimana pribadi roh kudus yang hanya satu dapat hadir Dan berdiam dalam individu-individu yang percaya Yang jutaan jumlahnya Sedangkan roh kudus hanya satu pribadi saja Minta pencerahan Romo Di dalam ajaran iman Kristen Ortodoks Dalam terhadap teologi gereja timur Allah itu dibedakan antara esensi keilahiannya Yang tidak bisa dilihat oleh manusia Dan tidak bisa dialami manusia Yang ada di dalam dirinya sendiri Di dalam hipostasis Allah yang ngesa Sang Bapak itu Dan hipostasis dari firmannya yang disebut Sang Putra Dan hipostasis dari rohnya yang ada di dalam dirinya juga Dan inilah yang dikatakan bahwa Kita tidak tahu apa-apa yang ada di dalam diri Allah Yaitu dalam esensinya ini Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 Siapa gerangan di antara manusia yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia Sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada orang yang Tahu apa yang terdapat dalam diri Allah Kita tidak tahu apa yang terdapat dalam diri Allah Itulah esensi Allah Tak seorang pun pernah melihat Allah Yohanes 1 ayat 18 Di dalam esensinya Allah tidak diketahui oleh makhluknya Esensinya Allah hanya diketahui oleh Allah Di dalam dirinya sendiri saja Sehingga dengan demikian dikatakan juga Dalam 1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri Perhatikan disini Allah itu bersemayam dalam terang Bukan dalam tempat terang ya Seperti saya disini nih Ada panjang, lebar, tinggi, lalu ada terang Ini namanya tempat terang Kalau Allah tidak bersemayam dalam tempat Sebab kalau Allah itu dalam tempat Berarti ruang dimana tinggal lebih besar dari Allah Kalau begitu Allah sudah bukan maap besar lagi Karena ada yang lebih besar dari dirinya Itu ruangnya Ya itu tempatnya Makanya Allah bersemayam dalam terang Dalam cahaya In the light Yang tak terhampiri God dwells In the light Unapproachable Kalau persemayaman saja Persemayamannya saja Tidak dapat Didekati manusia Tidak dapat Difahami oleh manusia Bagaimana pula dengan esensi Allah Yang bersemayam Dalam terang itu Nah inilah berbicara tentang esensi Esensi Allah tidak dapat dialami oleh siapapun Karena itu ada berada di dalam diri Allah sendiri Namun Kita baca di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-17 Ayatnya yang ke-28 Sebab Di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Berarti kalau begitu Aksesan salah itu ada dua Dalam dirinya Dalam esensinya Tak bisa didekati oleh manusia Unapproachable to human being Tetapi ada juga Keberadaan Allah Dimana Dikatakan Bahwa Kita hidup di dalam dia Kita bergerak Kita ada Begitu dekatnya Allah itu Nah ini apa ini Keperadaan Allah Yang manusia dapat mengalami Itulah yang dalam teologi Gereja Timur Dalam teologi Ortodoks Disebut sebagai Energi ilahi Energi adalah Kehadiran Allah Di luar dirinya Aliran dari dalam esensi Keluar Dalam kepada dirinya Sehingga bisa dialami oleh makhluk Nah roh kudus Adalah Hipostasis Di dalam Allah Yang dikirimkan oleh Allah Melalui energinya ini Dan di dalam energi inilah Roh kudus berkarya pada manusia Jadi yang ada pada manusia itu Bukan hipostasisnya roh kudus Sebab nanti kalau hipostasisnya Cuma satu Dipertanyakan Gimana tinggal pada jutaan orang Pertanyaan saudara benar Roh kudus hadir Melalui energi ini Bukan pada hipostasisnya Sebab hipostasisnya ada Di dalam Di dalam Bapak Bukan lepas dari Bapak Meskipun keluar dari Bapak Tetap berada di dalam Bapak Jadi yang hadir Di dalam setiap makhluknya ini Energi Allah ini Yang energi Allah ini adalah Allah di luar dirinya Allah yang berkarya di luar dirinya Sehingga dengan demikian Kita bisa mengalami Allah Melalui energi Yang dikerjakan oleh roh kudus ini Dengan demikian Biarpun roh kudus itu Hipostasisnya satu Tetap satu Di dalam kesatuan teritunggal Tetapi energinya itu Bekerja dalam kita Dan tinggal dalam Milyaran manusia yang ada Di dunia ini Yang percaya Begitu ya saudara ya Jadi kalau saudara pertanyakan Saudara Philip Michael Mengatakan Bagaimana pribadi roh kudus Yang hanya satu Dapat hadir Yang hadir bukan pribadi ya Energi Hipostasis itu pribadi Dan berdiam dalam individu Yang percaya Yang jutaan jumlahnya Hadirnya dari Energi tadi Sedangkan roh kudus Hanya satu pribadi Makanya saya katakan Yang hadir bukan pribadinya Kalau pribadinya Tersatu dalam kesatuan Bapak dan Bu Dan Putra Di dalam teritunggal Yang hadir adalah Energi ilahinya Sehingga demikian Dengan demikian Milyaran manusia pun Tidak jadi masalah Karena energi Allah Dapat hadir di mana-mana Demikian saudara Philip Semoga Jawaban ini Menolong bagi saudara Untuk tidak Menjadi bingung Kalau saudara Ingin belajar lebih lanjut Saudara bisa Kontak Saya Seperti saudara Kontak ini Kalau mempelajari Iman ortodoks Belanjut Atau ingin Menggabung dengan Kiraja ortodoks Saudara bisa Menghubungi saya Dan saya akan Kirimkan nanti Bahan-bahan kataklisasi Bahan-bahan pelajaran Yang saudara bisa Pelajari Terima kasih Tuhan berkati Senam Bapak Putra Roh Kudus Amin Amin selamat menikmati selamat menikmati